Sobat Solder masuk garapan HP Oppo Reno 4F Untuk kondisinya itu handphonenya nyala ya Namun sangat terdup sekali Ya bila di tempat yang gelap handphone agak terlihat cerah ya Tapi kalau di tempat yang terang handphone tidak kelihatan sama sekali Apalagi di saat trik-triknya matahari itu ya Kan cerah sekali ya handphone ini tidak kelihatan Nah sedangkan handphone ini buat nyari rezeki ya Alias ojol ojek online Ya ini sudah saya maksimalkan untuk kecerahannya Tapi ya hasilnya tetap sama ya Redup-redup juga Ya sebelum dilanjut videonya Yang mau aktifasi tool ataupun skematik Bisa cek di bawah video Ada unlock tool, burnia skematik, CF tool, AMT Terus tool kredit juga tersedia Ada Orion S-Tank, Pragmavik, dan tool-tool lainnya tinggal di WA saja Untuk nomornya sudah saya sertakan di deskripsi video Nah untuk kasus redup lampu ini bisa terjadi Karena yang pertama itu dari kapasitornya bisa Dari residurnya bisa, dari coilnya pun juga bisa Bahkan dari IC lampunya pun juga bisa Dulu pernah ngelajakan di OPPO juga Tapi OPPO jadul dulu itu ya Itu kasusnya di kapasitornya yang bermasalah Dan setelah terbongkar untuk rumah buzzernya ya Yang menutupi flexible ini ya Ternyata flexible-nya dibongkarnya kok sulit sekali ya Kok sulit sekali Seperti di limb power glue ini Keras sekali Jangan-jangan masalahnya dari sini Masalahnya agak sedikit putih-putih seperti kerak ini Seperti bekas terkena air Padahal tadi untuk pelepasan di LCD Bagian flexible itu mudah ya Tidak sekeras ini Wah Bazi ini Nah dan setelah terbongkar Untuk di flexible-nya Somplak ya Untuk di ujungnya Nah ini dia somplaknya Dekat jempol saya itu Yang sebelah Kanannya Somplak Dikarenakan keras sekali Kalau saya amati Ini sebekasnya memang terkena air ya Karena untuk Dari kronologisnya itu sebelumnya normal Setelah terjatuh handphone jadi Tidak normal Tidak normal itu ya redup tadi Kemungkinan ada jalur renggang dari sini Ya ini sudah saya amati Bahwasannya memang ini terkena air Sebelumnya Dan saya sudah nyari-nyari ya Untuk di wilayah Bekasi Yang biasa saya belanja itu tempatnya Tiga toko ya Namun tidak ada semua Ada satu toko namun yang flexible bawah Di Reno4 F ini Menggunakan dua flexible ya Flexible bawah dan flexible atas Ya ini saya online tiga hari baru dapat ya Dari Jakarta Timur kalau misalnya itu Nah ini untuk flexible ya Ini flexible atas Oke langsung kita pasang saja ya Mudah-mudahan hanya permasalahan dari flexible ini saja yang bermasalah Tidak lanjut ke mesinnya Mudah-mudahan saja Ya ini saya persukan dulu ya Untuk sisa Konektor tadi ya Yang tertinggal Karena ujungnya itu tertinggal di Soket bawah Atau ya ini soket Flexible bawah Tadinya enggak mau saya lepas Dan akhirnya saya lepas juga ya Oke ini mau saya persukan dulu Ini nyonggalnya cukup rumit ya Karena takut ngambrol juga Untuk di Konektor Flexible yang bawah ini ya Atau yang di BCB mesin ini Baru kalau ini ya Dapat Flexible Korosi Sampai gancing Seperti ini Tidak mau dilepas Seperti perhubungan Gancet aja Gak jelas ya Oke mudah-mudahan ini bisa Normal kembali ya Tanpa harus Bongkar mesin nantinya Kita rapikan Dan kita pasangkan untuk Flexible nya Ya ini untuk Flexible barunya Saya pasangkan Kalau langsung Makserang Memang kemungkinan dari Flexible nya Saja Tidak short ke Bagian Komponen lampu Oke coba kita Nyalakan Alhamdulillah Just ya Alhamdulillah Tadi begini Tidak begitu terang ya Sangat terhidup sekali Apalagi Kalau terkena cahaya Tambah gak kelihatan Tapi kalau pada saat Tempatnya gelap Ya Handphone bisa Terlihat cerah Alhamdulillah Ini Dan akhirnya Wow Cerah-cerah Alhamdulillah Secara pikiran Alhamdulillah Oke cukup sekian Video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Cara mengatasi Handphone Reno 4F Lampunya Redup Selamat menikmati